Intro Setiap bulan Februari, masyarakat Sasak atau suku asli Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mengikuti festival bau nyale atau menangkap nyale. Nyale adalah sejenis cacing laut yang dikaitkan dengan legenda Putri Mandalika. Adapun Putri Mandalika digambarkan sebagai sosok putri cantik di wilayah selatan Lombok. Mandalika menjadi rebutan para pangeran dari berbagai kerajaan di Pulau Lombok. Hawatir terjadi pertumpahan darah, Mandalika memilih mengorbankan diri dengan terjun ke laut. Ia berjanji kembali setiap tahun. Nyale yang muncul kemudian dipercaya sebagai jelmaan atau pemenuhan janji Putri Mandalika. Masyarakat Sasak kemudian beramai-ramai menyambut janji tersebut dengan menangkap nyale. Proses menangkap nyale biasanya dilakukan di pagi hari. Pada Jumat 10 Februari 2023 sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sebagian masyarakat datang ke kawasan Pantai Seger yang menjadi salah satu lokasi menangkap nyale. Tak sedikit yang menginap di sana. Mereka datang dari berbagai wilayah di Pulau Lombok, baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mereka membawa berbagai peralatan, seperti lampu, serok hingga ember. Proses menangkap nyale tidak hanya di pinggir pantai, tapi hingga ke tengah laut, apalagi laut sedang surut. Nyalai akan muncul dan warga kemudian beramai-ramai menangkapnya, baik dengan tangan atau serokan yang mereka bawa. Sebelum menangkap nyale, festival Bau Nyalai biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk pementasan drama Putri Mandalika. Kalau lagi mentah bisa jadi obat sesak atau gejala ginjal, soalnya ini banyak penggunaannya, kita makan mentah kayak gini. Dosen dan peneliti kajian budaya Universitas Mendidikan Mandalika lalu Ari Irawan mengatakan, nyale merupakan cerita yang dirayakan oleh masyarakat Sasak, khususnya di Pujud. Ari menambahkan tradisi nyale menunjukkan bahwa masyarakat Sasak sudah mengenal ilmu astronomi atau mempunyai pengetahuan tentang sistem pembagian waktu. Kemampuan membaca fenomena alam yang dijadikan landasan bercocok tanam. Nyalai itu juga sangat dikaitkan dengan bagaimana mereka berharap akan berhasilnya panen di dalam satu musim pemuda. Mereka selalu melihat kalau cacing nyale itu banyak, tangkapkan banyak, mereka berharap itu adalah panen yang terbaik yang akan datang karena curah hujan tinggi. Seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya nyale itu adalah satu metode yang dipakai oleh masyarakat Sasak untuk membelajarkan tentang curah hujan, tentang gejim. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk makan nyale? Sampai jumpa di video selanjutnya.